Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman Selamat datang di channel saya Endang Ali Dan di kesempatan kali ini Saya mau ngejak teman-teman semuanya Untuk ikutin kegiatan saya dalam Kira-kira habis berapa ya Kalau untuk ukuran keluarga saya Yaps teman-teman Kalau yang namanya shopping Siapa sih yang gak seneng ya Yang gak suka sama namanya yang shopping Tapi ibu-ibu Emak-emak seperti saya Shoppingnya itu paling seneng kalau ke pasar Satu ke Alfa Sudah seru negara Gak usahin jauh-jauh ke mall Sudah kejauhan Nah sebelum Kita mau Belanja Terlebih dahulu kita Kalau sudah gajian ya Jangan lupa kita sisihkan Untuk Kita sisihkan dan kita Bagi di Unplop keuangan Seperti yang sudah saya buat Seperti ini unplop yang saya Buat di video kedua saya ya Nah seperti ini kan pembagiannya Nah disini sudah ada Mana ya Ini kan Nah Ini Ini ada apa ya Kesehatan Terus ada sedekah Setelah itu apalagi ya Ini ada minggu pertama Terus ada minggu kedua Dan seterusnya Seterusnya Ada belanja bulanan Jadi Saya mau ambil Post yang minggu pertama Biar Bisa dikontrol Belanja saya Minggu ini seperti apa Dan juga Saya mau ambil Di post belanja bulanan So Mau tahu Gimana saya belanja Ikutin terus ya Hai guys Jadi ceritanya hari ini Mau belanja bulanan dulu Setelah dari sini Bawa kita ke pasar Kebetulan pasarnya dekat Dari Alfamart ya Sampai jumpa 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 Ini ada tisu Buat sebulan Terus Doni Aduh Sini nak Kotor Kotor Ayo minum Nah tadi Saya ke pasar Belanja mingguannya Dapat bawang Setengah kilo Rp20.000 Belinya sekilo aja ya Terus Dapat Sekilo berarti Rp40.000 Terus ada merica Harganya Rp5.000 Ada jahe juga Rp5.000 Buat tumis-tumis ya Terus juga ada tomat Ini tomatnya sekilo Karena suami suka banget makan Yang di saus-saus Terus ada telur puyuh Buat eva si Si adik Fahri Ada rohiko sama Masako Ajinomoto ya Terus ada sawi Dia Rp5.000 dapat 4 ikat Tapi sudah dimasak 2 ikatnya Ini ada Labu siam Rp10.000 dapat 3 Terus juga ini Selada Selada harganya Rp5.500.000 Terus ada sayur kol Juga dapat Rp8.000 Segitu ya Ukurannya Oh iya Tadi juga beli ubi Ubi jalar Harganya Rp10.000 Buat konsumsi diet saya ya Nah ini dia penampakan Sayur-sayur Dan juga rempah-rempah Yang sudah saya bersihkan Tapi Hanya seperti ini ya Nanti kalau mau masak Baru dibersihkan lagi Karena saya belum punya Food preparation ya Iya gak? Kalau gak salah Iya Wadah buat Disimpankan Sayur Ini kol yang tadi ya Sudah saya potong-potong Seperti ini Biar muat Terus juga ada Labu siam Sudah saya potong-potong Begini Seladanya juga Bawang merah Ini nanti mau dikupas Setelah si adek tidur ya Terus juga ada Tomat Tomat ini Saya simpan di dalam kulkas Karena kalau di luar Itu banyak tikus Ini juga Rica Masih ada Sisa yang minggu kemarin Masih banyak ya Ada Lagu kuning Buat empasi Adek Fahri juga Terus telur Oke moms Jadi kalau Kayak gini kan Kelihatannya rapi Lebih tertata Dengan Bagus Buka kulkas Juga enak Dan Semangat untuk Memasak Ada terus ya Karena gak bingung Mau masak apa hari ini Besok masak apa Sayur ada Stok ada Karena memang Sebenarnya Posisi pasar Dengan rumah itu Jauh Jadi Ya Disiasati Seperti ini aja Nah Moms Teman-teman Semuanya Saya Beli Laut Beli Ikan Cakalang Dan Beberapa jenis Ikan lain Ada ikan tuna Ini sudah saya bagi Ini sudah saya bagi Per sekali masak Ikan tunanya Buat empasi adek juga Terus ada telur puyuh Ada ikan bakar Terus ada goreng saus Nanti Juga ada tahu Dan tempe Nah Karena saya Belum punya Food preparation Atau wadah Buat Mengisi Ikan Ini Satu per satu Maksudnya Per sekali masak Jadi Saya Siasati Seperti cara ini aja Dibungkus Di plastik Bekas terigu Karena tebal Jadi Tidak gampang bocor Terus Saya ikat pakai karet Ini bisa dipakai 2-3 kali ya Sebelum Plastiknya rusak Jadi Kalau Tidak ada Jangan memaksakan diri Supaya ada Insya Allah Kalau punya rejeki Pasti bisa terbeli Tapi Untuk sementara Posisinya Seperti ini aja dulu Biar juga Bisa Menghemat Ruang Dan juga Tempat Yang Nanti Kalau kita Mau isi Di kulkas Sambil Nonton Video ini Juga Jangan lupa Like Dan komen Serta subscribe Kita sharing Sama-sama Kalau Bunda Atau Mams Atau teman-teman Semuanya Di rumah itu Seperti apa Cara mengatur Isi kulkasnya Atau belanja Mingguannya Kalau saya Seperti ini Aja Udah Udah Pas Nanti Insya Allah Kalau punya rejeki Baru Kita beli Food preparation Yang Satu set Oke teman-teman Sekian video Dari saya Terima kasih Yang sudah Nonton Jangan lupa Tetap Ambil Sisi positif Dari apa Yang sudah Saya sharing Ke teman-teman Dan Jangan lupa Juga Like Serta Comment Dan Paling penting Subscribe Biar channel Saya bisa Terus berkembang Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax